Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya di channel Pak Berita oke teman-teman hari ini ada kabar berita dengan judul baru memulai biduk rumah tangga muncul isu bakal ada orang ketika mengusip kebahagiaan Zazkia Gotik setelah Google menikah dua kali Zazkia Gotik akhirnya resmi dipersuting pengusaha kaya Sirajudin Mahmud Sabang, dikabarkan Zazkia Gotik yang merupakan mantan tunangan Piki Proses yaitu resmi dinikahi Duda tampan Sirajudin Mahmud pada Rabu adapun kebastian Zazkia Gotik telah menikah dibenarkan oleh kepala KU Akarang 3 bahagia Cikarang Barat kini kebahagiaan yang dirasakan oleh pasangan baru Zazkia Gotik dan Sirajudin Mahmud Sabang hampir dua minggu sudah pasangan ini resmi menjadi suami istri Rona-Rona kebahagiaan pun masih begitu terasa diantara mereka namun meski berbagai masalah juga tak lepas dari pengantin baru ini sebut saja kehadiran mantan istri pertama Sirajudin Mahmud ke publik yang hingga kini jadi sorotan namun di tengah kebahagiaan pemilik goyang itik tersebut seorang aneh tarot bernama Jeng Nimas justru meramalkan hal kurang menyenangkan melalui kanal youtube Jeng Nimas Jeng Nimas tampak mengambil beberapa kartu untuk melihat kehidupan asmara Zazkia Zazkia Gotik dan Sirajudin Mahmud aduh ada kabar buruk kata Jeng Nimas ketika melihat salah satu kartu tarot yang diambilnya tapi kok ini ada kabar kurang sedap sambungnya Jeng Nimas menyebut kalau akan ada perempuan lain dalam kehidupan rumah tangga Zazkia Gotik dan Sirajudin Mahmud ada pihak perempuan ketiga dalam hubungan mereka kemudian juga ada tekanan-tekanan dalam hubungan mereka kata Jeng Nimas lebih lanjut Jeng Nimas mengatakan kalau dalam hubungan keduanya akan dipenuhi kecemburuan kecemburuan ini nanti menjadi penghalang dalam hubungan mereka berdua lanjutnya sepanjang perjalanan pisah mereka nanti Jeng Nimas menyebut kalau Zazkia akan menerima kabar tak sedap sepertinya itu mempengaruhi dimana Zazkia Gotik mengalami kecemburuan dan tekanan karena kabar-kabar kurang sedap itu tadi kata Jeng Nimas disini perlu diketahui ada sosok ketiga yang hadir dalam hubungan mereka sosok ketiga ini bisa mempengaruhi hubungan mereka nantinya kukasnya oke teman-teman itu sedikit berita dari channel Plak Berita sampai ketemu lagi di Berita Plata selanjutnya Assalamualaikum Bapak